Apa keistimewaan siarah kubur? Apa hukum siarah kubur? Apa manfaat siarah kubur? Dan apa keistimewaan siarah kubur? Maka tonton video ini sampai selesai Jangan di sekip-sekip Jika bermanfaat Jangan lupa dibantu subscribe, link, share, and comment Agar Gusmer Official semakin lebih kiat Membuat berbagai macam video Terunik dan terbaru Yang sekiranya bisa diambil pelajarannya Dan manfaat bagi kita sekalian Maka itulah beberapa pertanyaan Yang datang kepada Gusmer Official Maka kali ini Gusmer akan Sekilas atau akan sedikit Atau akan memberikan urayan Ataupun keterangan Mengenai apa keistimewaan Daripada melakukan siarah kubur Inilah keterangan mengenai siarah kubur Versi Gusmer Official Siarah kubur di sini Hukumnya sunnah Terutama Menziarai makam kedua orang tua kita masing-masing Pahala siarah kubur tidak hanya berupa kebaikan di akhirat Tapi juga di dunia Secara spikologis Searah kubur bahkan berpengaruh positif Bagi kehidupan individual dan komunal Namun dalam sejarah perkembangan hukum Islam Sejarah kubur sempat dilarang oleh Nabi Besar Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW bersabda Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur Namun sekarang ketahuilah Hendaknya kalian berziarah kubur Karena ia dapat melembutkan hati Membuat air mata berlinang Dan mengingat kalian akan akhirat Namun kalian jangan mengatakan perkataan yang tidak layak saat berziarah kubur Hadis riwayat hakim Berdasar hadis ini Perbaikan karakter dari siarah kubur adalah Mengubah diri dari Pemberang menjadi penyayang Dari keras hati menjadi mudah menangis Dari tabiat cinta dunia menjadi ingat akhirat Ziarah kubur juga dapat dijadikan ajang silaturahim Orang yang masih hidup Kepada orang yang telah meninggal terutama kedua orang tua kita Nabi besar Muhammad SAW bersabda Aku meminta izin kepada Tuhanku Yaitu Allah SWT Untuk memintakan ampunan bagi ibuku Namun aku tidak diizinkan melakukannya Maka aku pun meminta izin untuk menziarai kuburnya Aku pun diizini Bersiarah kubur karena ia dapat mengingatkan kamu akan kematian Hadis riwayat muslim Dalam literatur Islam Mengingat kematian Menghantarkan manusia pada budi pekerti yang tinggi Seperti suhut Atau sikap tidak lagi tertarik terhadap dunia Dan hanya mengambil sebagian kecil saja Untuk beribadah Soal ini Ibn Hajar Al-Asqalakni Dalam Al-Munad-Dinad Bercerita tentang Ibrahim bin Ahad Yang ditanya soal dirinya Hingga mencapai tingkat suhut Inilah jawaban Ibrahim bin Ahad Pertama kubur itu menakutkan Sedangkan aku tidak punya sesuatu yang dapat menyelamatkan Kedua Aku melihat perjalanan menuju akhirat sangat jauh Sementara aku tidak punya bekal Ketiga Aku meyakini Allah SWT Maha Perkasa Sebagai Hakim Sedangkan aku tidak punya argumen apa-apa Oleh karena itu Tepatlah Perkataan Abu Bakar Siddiq Sebagaimana juga Dikutip oleh Ibn Hajar Al-Asqalakni Barang siapa yang masuk kubur Tanpa bekal Seakan-akan dia Mengarungi lautan Tanpa Ka'pah Ya Al-Asqalakni Terima kasih telah menonton!